Hal-hal yang harus diingat dari materi ini adalah Memahami pengobatan rinitis alergi, pengobatan urtikaria, dan pengobatan dermatitis Untuk pengobatan rinitis alergi, maka sebaiknya dilihat dari tanda dan gejalanya Jika gejala yang muncul adalah hidung gatal dan sering bersin, maka menggunakan setirizin tablet atau sirup Diberikan untuk anak dan dewasa dengan efek kantuk yang rendah Jika gejala yang muncul berupa hidung tersumbat dan keluarnya ingus cair bening atau rinore Maka menggunakan loratadin, diberikan untuk dewasa dengan efek kantuk yang lebih tinggi Jika gejala yang muncul berupa keluarnya ingus cair bening atau rinore Dan mata kemerahan gatal dan berair, maka menggunakan levocetirizin Diberikan untuk anak dan dewasa dengan efek kantuk rendah Pada kasus rinitis alergi yang sedang atau parah, bisa dikombinasikan dengan sendiaan semprot hidung Yang memiliki zat aktif seperti oksimetazelin hidroklorida, silometazelin hidroklorida, dan flutikasan furuat Selain itu, kombinasi dengan kortikosteroid oral seperti medeprenin solan pada kasus parah Juga membantu merendahkan gejala-gejala rinitis alergi Untuk urtikaria atau biduran, maka obat yang digunakan masih sama dengan rinitis alergi Yaitu Cetirizin tablet atau sirup untuk anak dan dewasa dengan efek kantuk rendah Loratadin untuk dewasa dengan efek kantuk lebih tinggi Levocetirizin untuk anak dan dewasa dengan efek kantuk rendah Obat kortikosteroid oral seperti medeprenin solan dan remsinolon Bisa dikombinasikan dengan antihistamin untuk membantu merendahkan gejala urtikaria Untuk kasus dermatitis, maka bisa menggunakan obat topikal berbentuk krim seperti Klobetasol dengan potensi sangat kuat Deoksymetason dengan potensi kuat Betametason dengan potensi kuat Dan Mometason furuat dengan potensi kuat hingga menengah Kuatnya potensi obat akan mempengaruhi durasi maksimal penggunaan obatnya Misalnya obat topikal di atas Selama penggunaannya maksimal hingga 3 bulan Cuali pada klobetasol, maksimal hingga 7 hari saja Karena memiliki potensi yang sangat kuat Berdasarkan segmentasi penggunanya Hanya Mometason yang bisa digunakan untuk anak-anak dan dewasa Sedangkan obat lainnya hanya untuk dewasa Hanya Mometason yang boleh diaplikasikan pada bagian wajah yang bermasalah dengan dermatitis Bagian lipatan tidak dianjurkan menggunakan obat-obatan ini Kecuali Mometason yang diaplikasikan 1 kali sehari Untuk obat lainnya digunakan 2 kali sehari Penggunaan kortikosteroid oral seperti metilprenisolon Bisa dikombinasikan dengan kortikosteroid topikal pada kasus sedang dan parah Terima kasih telah menonton!